hai 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 penyakit kecapai hijaunya bikinnya saya enggak saya buang kecapai nyerahnya bikinnya saya buang ini bikin mudahnya ini dia masih empuk ya bisa dikunyak kalau muda tua itu bisa dikunyak hai 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 kecepatan hijaunnya diginya saya enggak saya buang Halo assalamualaikum video kali ini saya akan memasak tempe ore-ore tempe atau seng tempe pakai cabai hijau Nah karena saya suka pedas jadi saya tambahin cabai merah ya ini sebetulnya juga cabai hijau kalau yang banyak ya cabainya banyak misalnya di sini saya cuma pakai cabai dikit ya malam di sini beli ya kalau di kampung itu kan enggak beli saya tanam sendiri jadi cabainya itu banyak banget bahkan lebih banyak dari cabainya hijau daripada tempenya ya enak banget dibuat lauk nah berhubung di Singapura mahal juga jadi saya pakai seadanya aja ini aja separuh dari satu paket ya masih sisi sisakan tiga biji aja Nah apa aja bumbunya ini tempe udah saya goreng gorengnya memang besar-besar terus sengaja tidak sampai kering terus cabai hijau ada ini bawang merah bawang putih terus ini ada gula merah terus ada Knorr saya tambahin ini white paper kalau enggak mau juga nggak papa kecap asin kecap manis terus ada garam ya terus minyak untuk menumis ya minyaknya belum sambil Oke ini minyaknya untuk menumis Nah sekarang saya masak di sini ini tadi saya habis masak sayur Nah sekarang saya mau iris-iris cabainya tapi hijau jauh-jauhnya ya usah teman-teman karena agak mendung di luar temen dong nah tapi ngirisnya saya akan ngiris serong ya tapi kalau temen-temen suka-suka mau diiris Bagaimana ini saya mau ngiris serong kurang tajam ini pisaunya yang ini aduh saya cari yang lain deh Oke saya punya yang ini ini tajam aduh sama aduh pisunya lagi enggak pada tajam ini kalau masak pisunya enggak tajam tuh males banget enggak tau aja cinturin x enak enak Sekarang saya iris Sebetulnya tidak pakai cabai merah Saya maunya Cuma karena saya suka pedas Jadi saya tambahkan cabai merah saja Kalau di kampung kan banyak cabai hijau Oke, sekarang saatnya masak Oke, ini Kami akan minyak Bawang putih, bawang merah Tambahkan cabai hijau Karena biji mudanya masih empuk ya Bisa dipunyat Kalau yang udah tua itu bisa dipunyat Saya tambahkan darah dulu Nanti gampang tambahin ya Tunggu sampai lagi cabai Saya tambahkan air Lalu saya tambahkan lada Jadi kalau tidak mau Palat ke lada juga tidak apa-apa Bisa suka saja Saya tambahkan gula merahnya Saya tambahkan cabai Yang merah Yang merah Saya tambahkan kenarnya Sekarang saya tambahkan Tentenya Oke Tentenya ini meresap Bumbu-bumbunya ini meresap Kalau kita ngaduknya kering Tentenya ini Bumbunya ini sudah merasap Ketentenya Sudah meresap Baru kita tambahin Kecapnya Kita coba Nanti sini Oke Nah ditunggu sampai airnya kering Airnya kering Dan semua bumbunya meresap Kecapnya meresap Nah baru boleh kita angkat Nah ini sudah mulai mengental Sendok Sendok Benar-benar masuk ke tempenya Rasa buruknya Rasa manisnya Pedasnya Cadik merahnya sudah saya ambil ya Cuma saya ambil pedasnya saja Tidak 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 Tidak